Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga sehat dan tetap baik-baik saja. Jadi di video kita kali ini, saya akan membahas tentang makanan ikan glovis yang murah dan mudah untuk didapatkan. Nah jadi teman-teman semua, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, agar di subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Nah jadi disini kita akan membahas tentang makanan apa yang harganya murah dan mudah untuk didapatkan untuk ikan glovis yang kita pelihara. Nah disini saya sudah sediakan yaitu makanan pelet, pelet leleh. Jadi pelet leleh ini, ini adalah pelet leleh yang harganya murah, mudah didapatkan dan juga ini sangat disukai oleh ikan glovis. Buktinya, kita langsung saja buktikan, pada saat saya memberikan makanan seperti ini, pasti ikan glovis akan berlomba-lomba untuk memakan makanan ini. Ini kita buktikan saja langsung, saya ambil dan berikan. Nah itu ikan glovis langsung kumpul dan memakan makanan yang kita berikan di akwarium di depan kita ini. Nah usahakan teman-teman semua pada saat kalian membeli pelet seperti ini, ini saya berikan dulu cahaya, tambahkan cahaya supaya lebih terang. Nah ini, pada saat kalian memberikan pelet seperti ini, membeli pelet seperti ini, usahakan dengan ukuran yang kecil. Dengan ukuran yang kecil seperti ini, ini kalian bisa lihat serbuk-serbuknya seperti ini. Nah itu seperti ini, itu sangat kecil, sehingga pas atau cocok untuk mulut ikan glovis. Ini juga bisa untuk ikan cupang, karena ukurannya cocok untuk ikan cupang yang sudah dewasa, begitu pun juga dengan ikan glovis. Nah dengan makanan ini, teman-teman semua, tidak perlu lagi untuk mencari makanan yang mahal, yang susah untuk didapatkan. Dan juga makanan ini termasuk makanan yang awet, dan tidak membuat air akwarium cepat kotor. Karena ini adalah makanan yang, apa namanya, makanan yang mengambang. Kalau makanan mengambang itu, efek positifnya adalah tidak mudah membuat air akwarium menjadi kotor. Sehingga sangat bagus untuk diberikan kepada ikan glovis. Apalagi ikan glovis ini juga sangat senang dengan makanan yang mengambang. Oke kita berikan lagi, sepertinya ikan glovis masih mau makan. Ini saya selalu berikan untuk ikan glovis, dan ikan glovis juga senang dengan makanan seperti ini. Nah jadi teman-teman semua, saya kira untuk video kita kali ini cukup dulu. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.